Menjadi penyitas COVID-19, Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan, Pilar Saga Isan, mendonorkan plasma konvalesen di Palang Merah, Indonesia, Kota Tanggerang Selatan. Dengan menggunakan alat aperesis, sebanyak dua kantong plasma disedot melalui tangan kanannya untuk kemudian disumbangkan kepada warga Tanggerang Selatan yang membutuhkan plasma konvalesen sebagai terapi penyembuhan infeksi COVID-19. Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan, Pilar Saga Isan, bersedia melakukan donor mengingat ketersediaan plasma konvalesen saat ini menipis karena banyak warga Tanggerang Selatan yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan plasma untuk dijadikan terapi penyembuhan. Rencananya dua pekan ke depan, ia akan kembali menyumbangkan plasma konvalesen. Alhamdulillah, hari ini saya sudah mendonorkan plasma konvalesen ke PMI Tangsel. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan daripada demand masyarakat yang terdampak COVID-19. Ada beberapa warga yang membutuhkan dengan dimasukkannya plasma konvalesen dalam tubuhnya untuk meningkatkan imunitasnya. Jadi, saya sebagai penyintas COVID-19 tentu saja punya kewajiban moral dan juga keinginan untuk membantu masyarakat, untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang maaf puasa karena kita diberikan kesehatan dan kesembuhan. Pilar juga mengajak kepada warga yang sempat positif COVID-19 dan dinyatakan sembuh untuk bisa melakukan donor untuk membantu warga yang saat ini masih terpapar COVID-19. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari kota Tangerang, Selatan, Bantan.